Pemirsa, ternak ikan cupang menjadi tren yang populer di masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Janjur, seorang perempuan muda mantan karyawati sebuah pabrik, kini sukses dapat meraup uang jutaan rupiah dari beternak ikan cupang. Lilis Salsia, seorang perempuan 28 tahun asal Kampung Jero, Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, sukses beternak ikan cupang. Lilis merupakan salah seorang terdampak pandemi COVID-19. Mantan karyawati pabrik tersebut memilih berhenti bekerja dan mulai mencoba beternak ikan cupang untuk dijadikan usaha barunya. Mulai dari sepasang ikan cupang yang ia beli dari seorang teman, kini koleksi ikan cupang di rumahnya begitu beragam dengan jenis corak dan warna yang bervariasi. Hingga kini beternak ikan cupang menjadi mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi Lilis. Cukup mempromosikan koleksi ikan cupangnya lewat media sosial, para reseller atau para penghobi pemula dari luar daerah banyak memesan ikan cupang miliknya. Harga ikan cupang yang ia miliki saat ini berkisar dari harga Rp20.000 hingga Rp500.000 per ekornya. Jenis ikan cupang miliknya mulai dari super red hingga yang termahal yakni jenis avatar. Sementara untuk bibit ikan cupang, ia jual seharga Rp10.000 sampai Rp20.000 per ekor tergantung jenis dari ikan cupangnya. Tak heran dari hasil beternak ikan cupang, Lilis mampu mendapat keuntungan hingga jutaan rupiah. Bahkan ia akui penghasilan dari usaha ikan cupang saat ini sudah melebihi dari gajinya saat masih bekerja sebagai karyawati pabrik. Sementara menurut Lilis, kurang dari setahun Lilis sudah sangat mengerti cara beternak ikan cupang dengan benar. Bahkan ia mampu melakukan kawin silang jenis cupang untuk menghasilkan gen dan corak ikan cupang yang lebih maksimal. Lama-kelamaan nyoba dan ada teman juga yang ternak cupang. Terus saya coba ngebreed gitu dari cupang yang murah sampai yang mahal sekarang. Sudah Alhamdulillah sudah menghasilkan uang yang cukuplah buat seorang perempuan gitu ya meskipun belum nikah. Jadi cuma coba-coba aja sih dulu. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah banyak leser-leser yang kesini. Lilis juga mengaku cara beternak ikan cupang tersebut gampang tapi susah. Sebab ikan cupang rentan terkena virus di musim pancaroba. Sehingga menurut Lilis, beternak ikan cupang harus memiliki jiwa tekun dan sabar.